Oke guys, balik lagi di channel Vagaming Jadi di dalam video kali ini kita akan coba gacha event Moskov Allstar disini Kita percepat aja dulu karena disini saya ngincer tag ID-nya Semoga saja saya bisa mendapatkan tag ID yang kecil ya Yaitu 0001 Nah sebelumnya kita beli dulu untuk token gachanya Jadi sekalian kita mendapatkan kupon loteri Biar bisa dijadikan undian Untuk mendapatkan 10.000 diamond Yang tidak mungkin saja terjadi Gak tahu itu pemenangnya real atau enggak Oke ini dia eventnya, langsung saja guys Ini pakai acara nge-lag lagi, mau cepat ini ya Langsung saja 10 kali gacha kita lihat ya Dijamin mendapatkan skin spesial ke atas di 10 kali gacha Ini kenapa gak bisa gacha coba ya kan Astaga, muntun, muntun Harus relog dulu kali ya Oke disini saya sudah relog Semoga saja bisa langsung gacha Ini dia 10 gacha pertama Kita mendapatkan skin notalia spesial guys Yang belum dimiliki ya Karena dijamin memperoleh skin spesial yang belum dimiliki Dan ada 100 crash disini kita mendapatkannya Langsung gaskan gacha ke 20 Kita lihat juga ya untuk memperoleh 800 crash Kita butuh berapa kali gacha Nah di gacha selanjutnya Disini hanya menjamin mendapatkan skin elite ke atas Dan ini hoki banget Dapat 200 crash kita Lanjut gacha ke 30 Sudah terkumpul 399 crash tadi guys ya Ini kita dapat skin Chang'e yang spesial Sudah terkumpul 399 Lanjut lagi 10 kali berikutnya Wow udah 498 crash guys Ini semakin banyak kalian mendapatkan skin Yang sudah dimiliki Kalian akan mendapatkan crash yang banyak Karena skin yang sudah dimiliki Itu dikonversi menjadi crash disini ya Nah ini adalah hadiah draw Kita klaim-klaim dulu ya Jangan sampai rugi disini ya Udah 50 kali draw ini kita ya Baru terkumpul 647 Nah berarti 50 kali draw Kalian sudah bisa mendapatkan skin M-World Atau skin Stone Ataupun skin Allstar yang tahun lalu guys Hanya 50 kali gacha doang tuh ya Lanjut gacha ke 60 Kalau gitu Let's go Oh udah terkumpul 782 crash guys Berarti 20 lagi ya Oh udah lah Satu kali gacha aja kalau gitu ya Skip animasi aja kalau gitu guys Let's go Nah ini dia Kita berhasil mengumpulkan 800 crash Langsung tukar aja dulu Kita lihat dapat tag ID berapa ya Semoga tag ID-nya 0-0-0-1 Wah ini gacha paling cepat sih Karena memang ngincar tag ID-nya gitu Semakin cepat kita gacha kan Semakin dapat tag ID yang kecil gitu loh Kayak ada stratanya gak sih Keliatan banget nanti Yang mendapatkan skin Moskov ini Sultan yang langsung gacha Atau yang tim gacha harian Yang tip hemat gitu loh Kita lihat ya Satu, dua, tiga Wah gila tag ID-nya 0-0-1-1-8-8 Gila jauh banget Berarti kita orang ke berapa Yang mendapatkan skin ini guys Orang ke 1-1-1-1-8-8 What the hell Tak kirain bisa mendapatkan 0-0-0-1 disini guys Ternyata enggak ya Ternyata jauh banget gitu loh Kira-kira siapa sih yang mendapatkan Tag ID 0-0-0-1-nya Kenceng banget ya kalian gachanya ya Pasen banget gitu loh Iya kan Tuh guys 0-0-1-1-8-8 Cantik sih angkanya 1-1-8-8 Double-double gitu loh Cuman ya itu Enggak mendapatkan yang 0-0-1 Atau jangan-jangan memang diacak ya Padahal ini udah cepet banget loh Saya gachanya Di jam 3 Peng langsung kita gacha disini guys Ini ada animasinya Bisa kalian klik Ada dua animasi dia guys Yang satu enggak bisa di klik Yang satu bisa di klik ya Yang tadi enggak bisa di klik Yang dari bahunya Mokskog Yang keluar naga Yang nyembur api Yang bisa di klik Nanti ketika dia ngacungkan tombak Itu bisa kalian klik Nanti ada animasi yang super keren Bentar kita tunggu Nah ini Ini bisa kalian klik Nah dia nyembur apinya Lebih gede disini guys Yaudah Kita balik lagi ke eventnya dulu Kita sambil bahas lagi ya Berarti disini saya Gachanya berapa kali 62 kali saja guys 62 kali gacha Sudah bisa mengumpulkan 800 kres Dan tadi 50 kali gacha saja Kalian sudah bisa mengumpulkan 600 kres Sedangkan event ini Ada dua fase Yang dimana Kemungkinan kalian akan mendapatkan Sekitar 38 sampai 40an kres ya Nah Jadi sisanya Itu kalian bisa gacha harian Karena yang gacha harian Itu akan didiskon setiap hari Jadi buat yang mau hemat ya Gacha harian Dan nanti ikuti Event top up nya Cuman Untuk event top up nya Memang gede guys Sampai 1000 diamond Ya enggak apa-apa sih Buat kalian yang player Sultan Kalau mau ya Buat kita yang player Kaum mendang-mending Ya kita paling top up 500 lah 500 Paling kalau dua fase Bisa terkumpul 30 token lah ya Nah 20 tokennya 20 kali gachanya lagi ya Kita tinggal ini Cicil harian Event ini kan Berangsung juga lama 25 hari Disini guys Oh ya tadi kita lupa loh Sampai lupa loh Buka wish core ini guys Tapi jangan dulu deh Kita akan kumpulkan Sampai yang Mythic wish box aja Supaya hadiah yang kita Dapatkan juga Lebih bagus ya Karena disini Isinya limited semua Karena kalau yang Di legendary box itu Ada isi yang epic Yang ini Yang shop Tapi saya juga skeptis Dengan wish box ini Karena pasti kita Dikasih skin yang Sudah dimiliki guys Apalagi yang perlu Dibahas tadi Udah semua sih Dan ini ada top up Harian ya Kita bahas yang top up Harian dulu guys Bentar Mana yang top up Harian Nah ini yang top up Harian Kalian setiap hari Top up nya 100 diamond Itu dilakukan Satu hari top up Satu kali ya 100 diamond Bisa beli weekly diamond pass Buat teman-teman yang Weekly diamond pass nya Belum limit ya Batas weekly diamond pass itu Kan cuma 70 hari Kalau belum 70 hari Boleh beli weekly diamond pass Nah kalau kalian top up Sampai hari terakhir ya Disini kalian masih bisa Mengumpulkan sekitar Berapa ini Ini kan hari pertama 2, 3, dapat 3 token Kalau kalian top up Sampai terakhir Bonus lagi 2 Berarti totalnya Ada 5 token ya Jadi ini tidak perlu Menggunakan diamond Cukup top up aja 100 diamond Kemudian berikutnya Jangan lupa untuk Login ya Pada tanggal 13 April Atau Dan di tanggal 20 April Teman-teman akan mendapatkan Total 3 token lagi Jadi Manfaatin Token yang dikasih Sama Muntun Jangan sampai Dilewati Disini kita belum Menukarkan yang Battle aksinya Battle aksinya Disini saya lihat dulu Harganya berapa ya Sampai battle aksi aja Perlu ditukar Bangke Sampai battle aksi aja 80 aja sih guys Coba deh Satu kali gacha ya Nah dapat battle emote Dikonversi jadi 3 crash doang Disini ya Nah dapat 50 crash 88 Kita tukar Battle aksinya Sekalian kita review lagi Skinnya ya Siapa tau ada perubahan efek Sekalian kita Review battle aksinya juga guys Oke ini dia Kita lihat dulu Battle aksinya guys Nah ini bisa kalian pakai Sambil jalan kayak gitu ya Jadi tidak akan terganggu Ketika kalian di hit juga Ini masih bisa tetap Dipakai Harusnya ya Dan kita lihat dulu Untuk Ultinya Anjir ultinya keren sih guys Beuh Cakep gak sih ultinya guys GG gak sih ultinya Skill 2 nya juga lumayan ya Kita lihat dari basic attack nya dulu Nah ini basic attack nya Pantulan basic attack nya juga keren loh Tombaknya kelihatan banget efeknya guys Dan ini skill 1 nya ketika ngedash juga Beuh Naga yang di belakangnya itu loh Efeknya keren banget Cuy Ini skill 2 nya ketika tidak nabrak ya Nah ini tidak nabrak apa-apa Seperti kayak gitu Kalau kena tembok Itu lebih keren lagi Tuh Ada keluar naganya Ketika terkena hero temennya juga sama Ketika kalian pakai skill 2 Seperti ini kita lihat dulu ya Ketika terkena temennya Nah Ada naga-naganya guys Tapi yang paling penting Ultimate nya Keren banget coy Beuh Cakep guys Satu layar itu efeknya guys Nah Dan ini bayangannya juga keren sih Bayangannya guys Kita lihat Bayangan ultimate nya dulu guys Tuh bayangannya tuh Anjay GG guys Cuman kemarin Kalau gak salah Yang di kamera Sampingnya itu ada efek juga Kok ini gak ada efek ya Bentar 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 Kok gak ada efek ya guys Tuh Oh ada Ketika terkena hero lawan Baru ada muncul efeknya Gak nyadar tadi saya guys Dan ini ada efek recall nya juga guys ya Efek recall nya bisa dicampur lagi Sama efek recall yang lainnya Sebenernya itu bukan efek recall sih Kayak animasi lah Animasi recall nya lah Dia naik naga kayak gitu guys ya Jadi kalau kalian pakein Efek recall yang M5 Itu lebih cocok lagi Karena ada naga juga Oke terima kasih guys ya Sudah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa di like, komen, subscribe Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye bye Sampai jumpa lagi di video berikutnya